halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di alamin walid jambi channel inspirasi untuk usaha budidaya walid oke teman-teman ini kita akan mendemonstrasikan cara membuat pelamiran agar cepat ya yang pertama memang sediakan ini sediakan pelamir atau acian putih tiga roda kemudian cat warna putih ini cat warna putih ya bebas ini merek apa aja boleh ini ini kebetulan merek London super nih ya kalian apalagi nih lem lem Fox lem Fox ya nah ini lem Fox teman-teman nah cara pertama adalah biar dia agak lumer agar cepet-cepet eh lumer pertama ambil ininya guys ambil ininya ya melamirnya satu ember satu ember guys ya menggunakan jentong menggunakan tangan juga boleh menggunakan cangkul juga boleh bebas pakai apa aja guys nah ini ya kita sudah mulai melamir nih insya Allah minggu ini sudah selesai kita akan on perdana begitu selesai insya Allah saya akan on kan biasa akan harus nunggu karena ini plesterannya menggunakan render jadi dia enggak terlalu banyak menggunakan semen jadi baunya pun tidak terlalu menyengat teman-teman nah oke ini kita penuhkan teman-teman ya kita penuhkan terlebih dahulu kemudian selanjutnya yang beku-beku biarkan aja teman-teman sampai penuh pokoknya sampai luber nah terus kemudian ini diangkat teman-teman kita cari air yang kira-kira ember ini bisa tenggelam ataupun bisa bisa juga di apa di ember cat ini ya kita rendam disini kita rendam disini selama kira-kira 15 menit atau 10 menit ya di rendam aja teman-teman jangan takut pokoknya langsung saja di rendam seperti ini ya nah ini biarkan aja yang penting dia enggak tumbang nah ini dibiarkan sampai benar-benar dia airnya itu meresap ataupun airnya itu masuk ke pori-pori bagian pelamirnya bagian acian putihnya ini biarkan aja nah seperti ini ya bentuknya karena dia masuk air nah jadi dia menyatu dengan air nantinya akan jadi lumer oke selanjutnya tunggu ya sebentar ya kita tunggu dulu ini guys oke guys setelah sekitaran 5 menit ataupun 10 menit kita angkat guys ya boleh dicicip dulu udah lembut apa belum coba dicicip guys oke udah lembut ya oke setelah itu kita angkat sampai ke atas sampai ke permukaannya buang airnya terlebih dahulu ini kita ambil setelah mendidihnya itu udah hilang gelembung-gelembung darahnya ini masih ada ini guys ya itu yang enggak usah diambil dulu itu masih ada oke kita selanjutnya nah langkah selanjutnya aduk teman-teman diaduk ya nah ini lembut banget ya selembut sutra guys enggak sini dikit guys nah ini jadi enggak capek-capek ngaduknya guys nah ini lembut sekali dia lumer nah tuh kan nah oke guys kita tambahkan cat kita tambahkan cat ini ya tadi cat warna putih ini kira-kira sekitar berapa ini ya mungkin sekitaran seperempat liter seperempat liter oke guys langsung saja oke kita ambil seperempat liter nah ini tuang di sini oke dituang ya setelah itu diaduk-aduk lagi guys diaduk-aduk oke diaduk-aduk guys diaduk-aduk sampai merata sampai catnya itu udah mulai menyatu ya kemudian baru nanti ditambahkan lem Fox nah jadi tips saya teman-teman kalau mau dikasih lem Fox itu jangan air dulu dicampur sama lem Fox itu pasti ngambang itu pasti teman-teman kenapa karena lem ini kan sifatnya dia itu kental jadi kalau misalkan dicampur dengan air pasti ini pasti ini pasti dia akan mengambang nah tetapi caranya biar lem ini langsung menjadi satu ini lumerkan dulu lumerkan seperti ini atau airnya dihabiskan dulu ini kan udah nggak ada air ya udah nggak ada airnya jadi dia dicampur nah jadi antara pelamir dan lem itu kan sama dia nggak akan apa namanya tidak akan berpisah karena dia kan sama-sama kental ketemu sama-sama kental kemudian tambahkan secukupnya ataupun sekitaran seperberapa ya seperlima lah pokoknya penting ada lemnya nah oke setelah itu diaduk lagi diaduk sampai merata oke guys diaduk sampai benar-benar merata atau misalkan cat sama lemnya sama pelamirnya itu udah tercampur dengan rata nah setelah itu nanti boleh dicicip oh nggak di boleh diaplikasikan ke tembok yang sudah di apa yang sudah di plester ya kalau saya sih tidak menyarankan yang belum di plester ada yang bertanya gimana kalau batu bata yang belum di belum di apa belum di plester sudah di pelamir itu pekerjaan kalau menurut saya sih nggak salah sih cuman sayang pelamirnya itu mudah luntur kenapa karena dia nggak menyatu dengan tembok sedangkan permukaan batu bata itu kan agak licin teman-teman ataupun kalau misalkan dikasih pelamir dia nggak akan tertutup dengan sempurna nah ini sudah jadi guys ya tinggal diaduk kemudian setelah diaduk diaduk sampai merata oke sudah selesai nah usahakan menggunakan lemfox teman-teman kalau tidak menggunakan lemfox itu pasti kena air itu luntur itu dijamin dijamin jadi usahakan menggunakan lemfox itu wajib ya lemfoxnya kemudian kalau cat sih nggak terlalu wajib boleh dikasih boleh nggak karena dia warnanya sudah putih oke guys seperti itu nah kita langsung saja mengaplikasikan seperti ini nah ini guys kita sudah melakukan pelamiran ya ini dibersihkan dulu oke di usap-usap dulu dibersihkan menggunakan kuas teman-temannya boleh menggunakan apa aja yang bisa digunakan agar pasir-pasir pelestaran itu benar-benar hilang seperti itu jadi nah silahkan setelah itu menggunakan scrub scrub plastik ya dinaik turun oke naik turun naik turun biar dia merata sampai di usap-usap turun sampai seperti itu ya bukan hanya sekali dua kali teman-teman naik turun cukup enggak tetapi dia harus dibolak-balik seperti ini biar benar-benar pelamiran itu menyatu teman-teman ini kan pelamirnya kita buat kental jangan cair kalau cair itu harus beberapa kali teman-teman padahal dua kali ataupun tiga kali ini cukup sekali jadi dia sudah langsung tebel makanya kita harus buat kental jangan sampai cair maksudnya kental itu ketika di angkat itu enggak enggak jatuh gitu ataupun enggak netes seperti itu nah seperti ini caranya itu ya jangan lupa di subscribe teman-teman subscribe subscribe pokoknya biar semangat saya thank you